Brip2IS, seorang oknum polisi ditangkap karena menganiaya SM, istri atasannya berpangkat Aibda yang bertugas di Mapores yang sama. Diketahui Brip2IS bertugas di Polres Buru Selatan, Maluku. Setelah ditangkap, IS mengakui perbuatannya yang telah menganiaya SM. Penganiayaan itu dipicu rasa cemburu. Brip2IS dan SM diduga memiliki hubungan spesial. Kabit Humas Polda, Maluku, Kombes Rum Ohoyrat, mengatakan penganiayaan itu terjadi di salah satu hotel di Namlea, Pulau Buru. Kasus ini terungkap setelah SM meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jalan Baru, Desa Nametek, Namlea, pada Jumat 14 Oktober 2022. Kecelakaan itu terjadi lantaran kendaraan yang ditumpangi SM menabrak babi hutan. Namun pihak keluarga curiga, korban sengaja dibunuh. Kecelakaan bermula saat teman korban mengungkapkan SM kerap dianiaya oleh oknum polisi yang belakangan diketahui, Brip2IS. Penganiayaan itu terjadi selama 4 bulan terakhir. Kecelakaan keluarga makin kuat setelah melihat HP korban. Di HP tersebut ada bukti kuat bahwa korban selalu diancam dan dianiaya oleh oknum polisi tersebut. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda, Maluku pada 18 Oktober 2022. Brip2IS kemudian ditangkap pada 27 Oktober 2022. Saat ini anggota polisi tersebut telah resmi ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan. Hingga kini kasus tersebut ditangani secara bersama oleh Polres Pulau Buruh dan Ditereskrimum Polda, Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.